Cawapres nomor urut 1, Mohaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyebut siap hadapi debat keempat pilpres yang akan digelar pada 21 Januari besok. Untuk menghadapi debat keempat, Cakimin menyebut sudah melakukan berbagai persiapan, mulai dari membaca ulang visi misi hingga membaca berita terkini. Cakimin pun yakin bisa tampil optimal di debat minggu nanti. Persiapannya seperti biasa, baca-baca visi misi, baca-baca searching-searching berita, persiapan-persiapan yang seperti biasanya. Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka juga angkat bicara soal persiapannya jelang debat keempat pilpres. Gibran mengaku siap mengikuti debat yang diikuti para calon wakil presiden itu. Gibran pun meminta doa agar debat hari minggu berjalan lancar. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut calon wakil presidennya, Mahfud MD, akan membahas persoalan pupuk yang dikeluhkan para petani di debat keempat. Ganjar juga menyebut selama berkampanye, masalah ketahanan pangan acak kali dikeluhkan sejumlah pihak termasuk dari kalangan petani. Agar besok dimasukkan dalam sebuah materi perdebatan, jika kalau kita bicara tahan pangan, daulat pangan, salah satu yang kita bicarakan adalah politik pupuk ini. Tema dari debat keempat adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Selain adu gagasan, para cawa pres akan adu strategi menarik simpati pemilih lewat performa debat. Ketip-likutan Kompas TV. Saudara, besok debat keempat yang akan diikuti cawa pres kembali digelar. Berkaca dari debat cawa pres sebelumnya, seperti apa kira-kira strategi dari tiga cawa pres menarik simpati pemilih di debat keempat besok? Kita perbincangkan dengan narasumber yang sudah bergabung di Kompas Petang hari ini. Sudah bergabung bersama kami, sudah ada juru bicara Timnas Amin, Muhammad Iqbal, dan juga ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, dia Roro Esti, dan juga ada juru bicara TPN Genjar Mahfud, ada Seiful Mujab. Saya sapa dulu yang di studio, Mas Mujab, terima kasih sudah bersama Kompas Petang hari ini. Mbak Roro dan juga Mas Iqbal, selamat sore, sehat selalu. Saya ingin ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, berkaca dari debat sebelumnya, Gus Imin banyak diserang dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga ada istilah-istilah yang sempat tidak dikuasai oleh Gus Imin pada saat itu. Apa ini strategi yang disiapkan supaya performnya lebih form lagi begitu pada saat debat nanti? Ya secara rakyat Indonesia akan menyaksikan ya bahwa sebenarnya yang kemarin-kemarin itu kan ternyata kalau dikrisip-krisip juga tidak sepenuhnya benar ya. Jadi menyerang itu juga harus hati-hati juga, karena sebutan-sebutan, singkatan-singkatan, ya orang akhirnya jadi sentimen negatif kalau kita lihat dari big data dan media sosial. Tetapi dalam debat, ya namanya jeb-jeb ringan wajar lah, ada strike, ada jeb, ada... Karena dalam cetak bola sekalipun yang namanya pertahanan terbaik adalah menyerangnya. Tetapi lagi-lagi yang penting jangan ada yang baper, itu aja. Kalau bisa sudah debat ya sudah, jangan lagi dibawa-bawa di luar, memprovokasi pendukung ya. Karena perdebatan ini adalah perdebatan tentang ide dan gagasan. Jangan pula nanti kalau ditanya angka mengatakan lalu menyerangkal dengan kata-kata salah, tinggal direvisi aja. Karena kadang-kadang orang nyangka-angka itu untuk nanya doang, untuk memastikan aja kira-kira maaf gak, kira-kira benar gak. Tinggal dijawab aja, oh gak segitu, segini gitu loh. Jangan lalu dipeneming bohong dan lain-lain. Oke, kalau dari Mbak Rolot, bagaimana dengan Mas Gibran nanti ini dalam debat kemarin? Kalau tadi kan Mas Gibran sudah sempat menyinggung ya soal bagaimana itu debat yang lalu, kemudian istilah-istilah sulit yang sempat dikeluarkan, yang kemudian juga itu jadi perbincangan hangat, sentimennya negatif. Bagaimana, apakah hal serupa masih akan dilakukan? Jadi yang pertama tentunya Mbak, kita akan mengikuti peraturan yang sudah ada gitu ya. Karena mengingat kemarin juga sempat direvisi, beberapa peraturan kami akan patuh terhadap peraturan tersebut. Dan kalau menurut saya, ini merupakan topik yang Mas Gibran banget. Kenapa saya bilang Mas Gibran banget? Karena sebagai anak muda dan juga perwakilan anak muda se-Indonesia, yang tentu mempunyai keprihatinan khusus terhadap bagaimana kita dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan untuk Indonesia. Jadi kita tidak lagi memikir bagaimana 5 tahun ke depan, tapi betul-betul 5 tahun ke depan itu seperti apa. Apalagi Indonesia sudah punya target net zero emissions tahun 2060, Lalu kemudian Mas Gibran juga sebetulnya sempat nyeletuk, tadi Mbaknya juga sudah menyampaikan ya, beberapa terminologi seperti CCUS, Carbon Capture Utilization Storage. Ini merupakan salah satu komitmen negara Indonesia untuk bagaimana kemudian dapat mengurangi emisi karbon di atmosfer kita gitu. Jadi mengingat bahwa banyak sekali langkah-langkah strategis yang harus kita penuhi dan saya meyakini bahwa Mas Gibran kembali lagi ya, mempunyai keprihatinan khusus dan komit untuk kemudian berupaya agar emisi karbon tersebut segera kita turunkan. Oke, jadi tidak ada istilah-istilah sulit, istilah asing yang akan muncul? Kembali lagi Mbak, kita akan patuh dengan peraturan yang berlaku. Oke, baik. Saya ke Mas Mujab dulu kalau gitu. Kalau dari Pak Ganjar, Pak Mahfud maksud saya, bagaimana ini? Mengingat kalau dari yang sebelumnya ini kan publik merasa Pak Mahfud ini kok lebih banyak diem dan bertahan, begitu bagaimana strategi di besok? Tidak ada strategi khusus, Mbak. Persiapan selalu dilakukan, tetapi kita menjanjikan bahwa sosok Prof Mahfud yang seringkali kita lihat di rapat-rapat DPR itu akan keluar nanti di debat besok. Lebih galak begitu? Jadi Prof Mahfud apa adanya? Peluru tidak terkendali, menjadi seorang pendekar hukum dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada persiapan khusus, tidur yang cukup, membaca juga visi-misi dan lain sebagainya. Dan secara substantif, sebenarnya isu yang akan dibahas dalam debat besok, ini bukan isu yang asing juga untuk Ganjar dan Mahfud. Karena ini sudah termaktub dalam visi-misi mereka, terus kemudian secara aktif Pak Ganjar dan kemudian Prof Mahfud juga berkeliling di banyak daerah, bertemu dengan petani, nelayan, dan lain sebagainya untuk belanja masalah. Sehingga apa yang nanti akan disampaikan oleh Prof Mahfud dalam debat tentunya akan menggambarkan apa yang menjadi keresahan dari para petani, nelayan, dan masyarakat-masyarakat yang mereka temui selama masa kampanye ini. Oke, kalau Ganjar, Mahfud, kemudian juga Gibran tadi sudah merasa optimis, ini adalah materi yang dikuasai. Bagaimana dengan Pak Muhaymin ini, Mas Iqbal? Mas Iqbal? Termiut sepertinya Mas Iqbal, maaf. Ya, saya kira ini isu-isu yang juga saya merikuasai ya, karena PKB sudah beberapa perundi memegang kementerian desa, dia juga sangat tahu apa masalah-masalah pedesaan, karena basis-basis teman-teman di PKB adalah pedesaan. Jadi, isu-isu tentang bagaimana keberlanjutan, tentang lingkungan, strategi energi, juga termasuk dengan pengambangan desa, tentu saja saya kira kami sangat menguasai, dan ini tentu saja nanti akan ada sebuah, apa namanya, hal-hal yang baru lah. Seperti energi baru dan terbarukan, termasuk dengan reformasi agraria, reformasi agraria, juga tentang bagaimana seharusnya dana desa itu dikembangkan. Oke, Mas Iqbal, apa yang paling dievaluasi dari debat yang sebelumnya? Ya, saya kira tadi ya, soal istilah-istilah jebakan, itu kesannya itu meniru dari Pak Jokowi dulu ya. Ternyata oleh KPU sudah dilarang, sekarang nggak boleh. Jadi, kami melihat bahwa memang kalau soal adu data, adu argumen, itu memang wajah. Tapi kalau soal jebakan, singkatan-singkatan, itu sepertinya memang adalah strategi yang, apa namanya, sesuatu yang tidak sangat layak ditonton. Karena, contoh kemarin ketika dengan Pak Mahfud MD, itu Mas Gibran bisa mengatakan favor capture, ya kan? Tidak pakai singkatan, tapi begitu dengan Pak Mahfud MD, pakai singkatan, gitu. Artinya memang di sini ada upaya-upaya untuk mencari popularitas dengan cara-cara menjatuhkan orang-orang. Oke, baik. Kalau dari Mbak Noro bagaimana? Apa yang paling mungkin dievaluasi dari debat yang lalu, yang kemudian supaya di debat yang kali ini tidak terjadi? Yang kami harapkan bahwa di debat kali ini kita beradu sesuai dengan tema, lalu kemudian juga gagasan ya. Jadi kita beradu gagasan, bukan, tadi sudah disampaikan, jangan tak peran ya, tapi yang terpenting dalam hal ini juga kita tidak saling membuli satu sama lain. Dan memberikan kesempatan masing-masing paslon untuk kemudian memaparkan gagasannya sesuai dengan data, sesuai dengan realita. Dan saya berkeyakinan Bapak Mas Gibran sebagai anak muda juga, dan kita sudah melihat bagaimana beliau mampu untuk memaparkan gagasan-gagasannya dengan sangat komprehensif. Lalu kemudian juga yang argumentasi yang sangat berkembang. Dan tentu mungkin bisa diekspek bergebu-gebu gitu juga ya Mbak ya, sebagai anak muda mungkin dengan semangat tertentu gitu, apalagi di saat kita sedang memperjuangkan masa depan berkelanjutan. Ada kaitannya juga dengan transisi energi, itu sangat amat tertentu dan juga bagaimana biar kita bisa mengembangkan desa. Oke, kalau dari Pak Tim Ganjar Mahfud. Ya, Pak Mahfud memahami bahwa debat ini bukan soal adu pintar, tetapi bagaimana mengkomunikasikan gagasan dan visi-misi ini secara tepat kepada audiens. Sehingga pada momen debat besok, Pak Mahfud akan mendekankan ekonomi akan tumbuh 7% tanpa mengurangi warisan terhadap generasi berikutnya. Sehingga ini yang akan selalu kita tekankan dalam berbagai macam strategi di sektor agraria, pangan, kemudian lingkungan hidup dan lain sebagainya. Bagaimana tetap ekonomi tumbuh, tetapi tetap inklusif dan kemudian menjaga warisan alam. Nah, itu yang akan ditekankan oleh Pak Mahfud. Baik, kita akan menunggu besok bagaimana kemudian ketiga calon wakil presiden ini bisa memberikan performa yang terbaik. Yang kemudian sekali lagi itu bisa, apa ide dan gagasannya bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Terima kasih Mas Mujab, kemudian Mbak Roro dan juga Mas Iqbal sudah berbagi informasi dan pandangan di Kompas Petang Sehat selalu. Terima kasih Mas.